Hujan ras masih saja mengguyur di tengah musim kemarau. Cuaca tidak menentu ini menyebabkan kawasan Bukit Duri di Tebet, Jakarta Selatan terendam banjir. Banjir masih terlihat merendam kawasan padat penduduk Bukit Duri di Tebet, Jakarta Selatan. Meski siang ini mulai surut, sedikitnya 400 rumah di kawasan ini digenangi air. Banjir melanda sejak gini hari tadi setelah hujan mengguyur sejak tadi malam. Apalagi kawasan Bogor, Jawa Barat juga hujan. Akibatnya Kali Ciliwung meluap hingga 1,5 meter. Ini adalah banjir pertama yang melanda kawasan ini dalam 3 bulan terakhir. Banjir juga kembali melanda kawasan kampung Melayu, Jakarta Timur. Air setinggi 2,5 meter merendam pemukiman warga di dua RW. Meski begitu, warga belum mau mengungsi dan memilih bertahan di lantai atas rumah mereka. Untuk beraktifitas, warga harus menggunakan perahu karet. Sementara sejumlah sepeda motor yang belum sempat dievakuasi terendam air. Banjir yang menggenangi 16 RT di kampung Melayu terjadi setelah sungai Ciliwung meluap akibat hujan ras yang mengguyur Jakarta dan Bogor kemarin sore.